Shalom, salam bahagia, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Hidup di Dalam Kristus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohana 11 ayat 25 Kita bersyukur karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga kita mempunyai pengharapan akan kebangkitan waktu Yesus datang kembali. Kita tidak perlu takut akan kematian sebab orang percaya memiliki pengharapan untuk hidup bersama Yesus untuk selama-lamanya. Di samping itu ada arti penting lainnya dari Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Mengapa? Karena hidup dan kebangkitan Yesus itu haruslah nyata dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Melalui kebangkitan Yesus kita masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempunyai kehidupan dengan cara yang baru. Ayat inti kita di atas menunjukkan saat menerima Yesus yang ditandai dengan baptisan maka hidup kita yang lama akan dikuburkan. Saat kita bangkit dari air baptisan maka kita pun bangkit dengan kehidupan yang baru. Dengan demikian kuasa kebangkitan bukan hanya terhadap kematian tetapi juga terhadap kehidupan kita yang telah dibaptiskan. Tuhan bukan hanya membayar kebebasan kita untuk zaman kekekalan tetapi juga untuk sekarang ini. Tuhan memanggil kita untuk menghidupkan satu pola hidup yang telah dibangkitkan. Artinya kita memasuki suatu budaya yang baru yaitu budaya kebangkitan. Salah satu ayat yang penting yang perlu kita lihat terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan demikian kehidupan kita berubah oleh sebab adanya kematian dan kebangkitan Yesus. Ingatlah oleh karena Yesus telah bangkit dari kematian maka kita juga harus bangkit dari kematian rohani. Betapa sering kita punya pengharapan kebangkitan di masa depan namun tidak terlihat dalam realisasi kehidupan kita sekarang ini. Sehingga seringkali kita masih puas dengan kehidupan sesuai dengan selera daging. Padahal kita telah diberikan jalan kehidupan yang baru di bawah bimbingan roh suci yang tinggal di antara umat percaya. Melalui kasih karunia Allah kita telah mendapatkan pengampunan dan semua dosa kita telah dikubur. Sudah selayaknya kita bangkit sebagai manusia yang memiliki kehidupan baru yang menurut gandang Tuhan. Marilah kita semua mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan serta merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Biarlah dengan bimbingan dan kekuatan dari roh suci kita masing-masing dapat memulai kehidupan yang baru. Dengan demikian transformasi kehidupan itu akan terus berjalan serta kerohanian kita akan terus bertumbuh. Dan kita akan makin memiliki sifat tabiat Kristus dalam diri kita masing-masing. Kiranya ini menjadi pengalaman kita semua. Tuhan Yesus memberkati.